Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi sejawat yang sedang mengikuti acara online seminar dari IDI Cabang Surabaya Salam sehat, tetap semangat Sejawat sekalian IDI Cabang Surabaya mengadakan acara ini sebagai bagian kegiatan Continuing Medical Education di era COVID-19 ini Rupanya musibah ini menyebabkan kita lebih sering di rumah ibadahnya lebih tepat waktu tapi di samping itu kita juga bisa lebih banyak mengadakan Continuing Medical Education melalui webinar melalui Zoom, melalui Google Meet sehingga hari ini pun saya ada undangan 5 acara pagi ini saya menjadi moderator, nanti siang ada tentang etik, nanti sore ada tiga lagi Jadi kita tidak diriak di rumah tidak libur tapi betul-betul work from home dari rumah Sejawat sekalian acara online seminar pagi ini dari IDI Surabaya akan kami isi bekerja sama dengan Pernefri dan Pabdi Surabaya Pernefri Corwill Jawa Timur dan untuk pagi ini akan ada tiga pembicara yang akan tampil Baiklah akan saya sampaikan sedikit pembukaan Jadi ini merupakan kerjasama IDI Cabang Surabaya dengan Corwill Pernefri Jawa Timur Corwill Pernefri Jawa Timur mengkoordinir para dokter-dokter penanggung jawab hemodialisis seluruh Jawa Timur dan Kalimantan Ini adalah salah satu acara dari Corwill Pernefri Jawa Timur tersebut Baiklah sejawat sekalian ini sebagai pendahuluan saja Bahwa istilah COVID-19 berasal dari Konya itu dari Corona V-nya itu dari Virus O-nya Eh D-nya dari Disis Dan 19 dari 2019 Penyebabnya adalah Virus dari Genus Beta Corona Dan dari Family Corona Corona BVD Ini data terbaru Kemarin yang disampaikan Bapak Yulianto Bahwa Indonesia Kemarin diumumkan ada 11.587 kasus positif Pada 4 Mei 2020 Dengan Yang meninggal 864 Dan yang sembuh 1954 Tiga provinsi di atas Penyumbang terbanyak DKI Jaya Disusul Jawa Barat Dan Jawa Timur Ini Angka dari hari ke hari Dimulai pada Februari 15 Dan angka itu terakhir Ini tercatat pada Tanggal 3 Mei Kemarin angka Terakhir 4 Mei 3 Mei ada 11.192 Ini jumlah Kumulatifnya Ada yang menarik Disini Bahwa Sejak 9 April Sejak 9 April Disini kira-kira Pointer saya Tidak tanda Jadi ini naik terus Sejak 9 April Tiap hari Kasusnya bertambah 1000 Sampai sekarang Jadi Sebenarnya Sejak 9 April Itu Pertambahan Kasus Per 3 hari Sama Harapan kami Sebentar lagi Akan menurun Hari ini Acara kami Ada Tadi saya sebutkan 3 pembicara Nanti Dokter Nunuk Mardiana Akan Menjelaskan Sesuatu yang Lagi In saat ini Adalah Tentang Pengobatan Hipertensi Dimana Kontroversi Yang sedang Yang ada Adalah Apakah Kita Menggunakan S Atau Airbis Pada Kasus-kasus COVID Mengingat Adanya Pro Dan Kontranya Kemudian Dokter Aditya Wardana Nanti akan Mendiskusikan Bagaimana Kita Mengelola Pasien Dialisis Agar Tidak Terjadi Penyebaran COVID Dan Sebelum Itu Prof. Joko Santoso Akan Memulai Membahas Gangguan Fungsi Ginjal Pada Infeksi COVID Ini Prof. Joko Akan Membahas Secara Garis Besar Adalah Bagaimana Penderita COVID-19 Bisa Mengalami Akut Gini Injuri Di Sisi Lain Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bahwa Penderita Penyakit Ginjal Kronik Bisa Mengalami Infeksi COVID-19 Perlu Dicatat Bahwa Penderita Penyakit Ginjal Kronik Termasuk Penderita Yang Rentang Untuk Terjadi Infeksi COVID-19 Prof. Joko Santoso Adalah Staff Departemen Penyakit Dalam Divisi Neurologi FKUNER SUD Dr. Sutomo Beliau Menyelesaikan Pendidikan Dokternya Pada Tahun 1986 Di FKUGM Kemudian Maaf 1986 Kemudian Pendidikan SP1 Di UNER Diselesaikan Pada Tahun 1998 SP2 Dan PhD Dirahir Sekaligus SP2 Di UNER Tahun 2005 Selesai Dan Menyelesaikan Pendidikan Doktor Di Juntendo University Di Jepang Juga Diselesaikan Beliau Pada Tahun 2005 Jabatan Guru Besar Diterima Beliau Pada Tahun 2013 Jabatan Terakhir Beliau Sekarang Adalah Sebagai Ketua Senat Akademik Senat Guru Besar Universitas Erlangga Sebelum Itu Beliau Juga Menjabat Sebagai Wakil Rektor Satu Universitas Erlangga Sebelumnya Beliau Menjabat Pembantu Dekan Dua Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Kalau Ditulis Semua Karya Ilmiah Beliau Nanti Saya Selesai Bacanya Silahkan Prof. Joko Memulai Presentasinya Salam sejahtera Pada Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi ini Kami Diberikan tugas Untuk Mengupas Kaitannya Pandemi Ini Pada Ginjal Kita Fokuskan Kepada Covid Nefropati Sebagaimana Disampaikan Oleh Beliau Tadi Dalam Ginjal Ini Juga Terkena Karena Ginjal Posisinya Merupakan Organ Strategis Dari Enam Saudaranya Yaitu Jantung Paru Otak Kemudian Sistem Gastrointestinal Liver Kemudian Jantung Dan Ginjal Itu Sendiri Mohon Untuk Diketahui Bahwa Nanti Kita Perlu Memperhatikan Faskulernya Itu Faskuler Belum Rulus Dan Faskulernya Itu Adalah Peritubular Kapiler Dimana Ini Ada Kaitannya Dengan Sitokin Storm Nah Tentu Saja Kita Mulai Dari Awal Yaitu Ini Meledaknya Ini Dimulai Dari China Dimana Wuhan Kita Hewan Yang Langsung Dimakan Kemudian Ini Posisi Geografisnya Ini Lockdown Demikian Sepinya Dan Ternyata Masih Saja Menjadikan Hal ini Menjadi Pandemi Dunia Walaupun Sudah Di Lockdown Pertanyaannya Nanti Bagaimana Kalau Tidak Di Lockdown Semakin Tambah Semakin Justru Ini Posisi Daerahnya Semua Tidak Bisa Terlepas Dari Itu Bagaikan Disapu Angin Jadi Angin Menyapu Yang Menyentuh Yang Tersentuh Itu Adalah Yang Rentan Rentan Yang Disampaikan Oleh Pak Peran Itu Apa Saja Salah Satunya Adalah Gagal Kinjal Kronik Pemurdi Komobrit Ini Adalah Secara At-Glan Dunia Kita Lihat Eropa Sama Amerika Sudah Kedodoran Padahal Kurang Apa Itu Dari Segi Keilmuannya Kurang Apa Dari Segitanggap Bencananya Itu Pun Sudah Bisa Menembus Angkat 60.000 70.000 Di Amerika Spanyol Itali Inggris pun Awalnya Cuma 3.000 1.000 Tembus Lagi Di UK Itu 28.000 Ini Berarti Menggambarkan Ini Bukan Sekedar Virus Biasa Tetapi Memang Super Virus Komorbid 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 Dimaksud Adalah Hipertensi Diabetes Kroniklang Disis Heart Disis CKD Amelegnensi Juga Sama Jadi Ini Adalah Komorbid Data Dari Berbagai Referensi Tapi Pada Intinya Bahwa Jangankan Yang Komorbid Yang Tubuh Yang Sehat Pun Bila Kelelahan Hebat Bila Terekspos Demikian Lama Itu Pun Bisa Terkena Oleh Karena Virus Ini Adalah Sangat Super Pinter Sehingga Kita Tidak Boleh Lengah Walaupun Kita Membicarakan Komorbid Kita Harus Memperhatikan Diri Kita Yang Sehat Jangan Sampai Hal Ini Terjadi Pada Kita Insya Allah Kalau Kita Ini Betul-betul Disiplin Diri Dengan Keikhlasan Maka Kita Akan Bisa Memberikan Sumbangsi Kita Di Saat Pandemi Untuk Menolong Yang Perlu Kita Tolong Bagaimana Dengan Indonesia Tadi Sudah Disinggung Oleh Dokter Pran Secara Umum Tapi Laporan Laporan Bagaimana Akut Kini Injuri Di Indonesia Bagaimana ATN Bagaimana Ini Adalah Suatu Tantangan Kita Untuk Menunjukkan Ke dunia Internasional Sejauh Mana Asosiasi Orang pintar Dalam hal ini Adalah Para Nefrolog Para Internis Itu Bisa Memberikan Subbangse Data COVID Terkait Data Giel Terkait COVID Sampai Sejauh Mana Dan Dibandingkan Dengan Negara Lainnya Bagaimana Ini Suatu Hal Yang Perlu Kita Dorong Pasien COVID Yang Sekian Banyaknya Itu Kita Clustering Berdasarkan Karakter 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 Karakternya Itu Dimulai Dari Akut And Kronik Dari Kronik Itu Nanti Mulai Dari Data Demografi Sampai Data-data Komorbid Sama Progresnya Fatalitasnya Sampai Sejauh Mana Sebagaimana Kita Tahu Semua Bahwa Tidak Ada Yang Tidak Membaca Tentang COVID Sepanjang Bisa Membaca Karena Ini Adalah Hal Yang Sangat Jarang Terjadi Pada Abad Ini Terjadinya Katakan 20 Tahun Yang Lalu Pun Itu Tidak Seserem Pandemi COVID 19 Ini Pak Jadi 100 Tahun Yang Lalu Vaktu Flu Sepanyol 1918 1919 Itu Hampir Sama Mengenai Masalah Cara Mengantifikasi Secara Komuniti Hampir Sama Tidak Berbeda Jauh Kemudian Disusul 1932 Tentang Meledaknya Morbili Di Amerika Serikat Itu Juga Sama Nah Hal Yang Paling Menarik Ini Adalah Side Bandingnya COVID Ini Adalah Menggunakan H2 Reseptor Daya Leketnya Begitu Nempel Demikian Hebatnya Sehingga Infectednya Ini Kalau pada Orang yang Rentan Demikian Jeleknya Fatalitasnya Katakan Kalau itu Misalkan Saja 70% Pada Orang Yang Ter Infeksi Oleh COVID Itu Bisa Sembuh Dalam 14 Hari Pun Memberikan Peluang Untuk Menyebarkan Suatu COVID Yang Baru Pada Tubuh Lainnya Nah Ini Semua Kalau kita Lihat Tidak Ada Sepenggal Tubuh Yang Tidak Ada Vaskulernya Jadi Kalau Namanya Vaskularisasi Itu Semua Diberikan Sehingga Gambar Ini Menunjukkan Demikian Luasnya Yang Disebut Itu Kepala Sampai Kaki Jadi Ini Semua Termasuk Kulit Pun Juga Terkena Karena Kulit Pun Juga Divaskularisasi Nah Maka Itu Kita Juga Harus Memperhatikan H2 Reseptornya Ini Dan Ini Sekaligus Menunjukkan Beda Dengan Virus Virus Yang Menyebabkan Pandemi Yang Lainnya Sampai Bagaimana Hebatnya Virus Ini Menjadikan Pandemi Semakin Melumpuhkan Seluruh Aspek Kehidupan Lalu Kemudian Khasnya Namanya SARS SARS COVID-19 Dimana Ini Adalah Marga Corona Yang Ketujuh Jadi Ada Enam Sebelumnya Sebelum Lahir COVID-19 Ini Ada 6 6 Ini Dari 6 Ini 2 Yang Ganas Yaitu SARS Dan MERS Jadi Yang Ada Di Afrika Itu Di Arab Saudi Itu Sama Yang Yang Di SARS Yang Secara Umum Itu Ini Yang Ketujuh Ini Memberikan Kayak Flu Like Sindrom Tapi Tidak Menjamin Bukan Flu Like Sindrom Terus Bukan COVID- Karena Berbagai Laporan Yang Ada Di Amerika Sebagaimana Yang Ditulis Oleh Levit Pada Hipoksia Silent Hipoksia Silent Itu Rumah Sakit Itu Semuanya Yang Datang Untuk Akut Emergensi Itu Tidak Sengaja Begitu Dipotret Itu Pneumoni Begitu Potret Dicek COVID-nya Positif Semua Hampir Semuanya Begitu Sehingga Menjadikan Para Ahli Ini Tercengang Dengan Keberadaan COVID-19 Ini Respiratory Disorder Ini Harus Tahu Harus Diketahui Tetapi Di Luar Dari Respiratory Disorder Para Para Kolega Juga Harus Mempertimbangkan Kemungkinan Suatu COVID- Mengapa Saya Tekankan Ketika Nanti Itu Meninggal Biasanya Keluarga Itu Minta Penjelasan Apakah Setting COVID-19 Atau Tidak Setting COVID-19 Ini Perlu Panjendengan Semua Untuk Mempertimbangkan Betul-betul Sampai Saat Jauh Mana Ini Untuk Keamanan Komunitasnya Pada Respiratory Disorder Seperti Flu Biasanya Terus Jatuh Ke Paru-paru Pneumoni Dengan Kasnya Itu Ground Glass Opacity Lalu Kemudian Viral Lootnya Itu Jutaan Viral Lootnya Sehingga Ketika Ini Di Paru-parunya Terserang Maka Otomatis Yang Lainnya Terserang Kalau Itu Sedang Sampai Berat Lalu Kemudian Bergeser Lagi Kepada Domain Di Luar Respiratory Disorder Yaitu Systemic Disorder Sebagai Mana Kita Ingat Jadi Sistem Inflamasi Restor Sindrom Itu Setting Kita Sudah Mulai Running Terhadap Masalah Covid Ini Sehingga Menghasilkan Suatu Viver Kavetix Sputum Production Edix Itu Tadi Bagian Dari Paru-parunya Hemopetisis Juga Lalu Jantungnya Akut Kardiak Enduring Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Silent Hipoksianya Hipoksimia Tadi Dispenuh Lymphopeni Nah Terkait Dengan Lymphopeni Ini Kehebatan Virus Ini Mampu Menginfektir Tentara Tubuh Sendiri Yang mana Tentara Tubuh Itu Mestinya Harus Berperang Jarak Jauh Tetapi Lymphosidnya Ini Langsung Terinfektir Karena Protein Yang Dikeluarkan Oleh Virus Covid Ini Mempunyai Kehebatan Ngebor Jadi Melubangi Membran Dari Sel Itu Sehingga Tidak Terasa Saking Tajamnya Senjatanya Itu Sehingga Lymphosid pun Tidak Terasa Bahwa Itu Terinfektir Sehingga Akan Terjadi Jatuh Ke Lympho V Jadi Para Kolega Semuanya Kalau Menyumpai Suatu Hal Yang Tadi Flu Light Syndrome Apalagi Kelompoknya Itu Mild Sedang Sedang Sampai Berat Moderit Sampai Berat Itu Lihat Lekosidnya Biasanya Kalau Kepada Virus Itu Kan Bukan Lekositosis Artinya Itu Kita Pakai Di atas 10.500 Atau 11.000 Tetapi Kita Lihat Perbandingannya Jadi Perbandingannya Itu Kalau Itu Defcon Berapa Netrophilnya Berapa Limposidnya Kalau Itu Netrophil Biasanya Antara Limposid Dan Netrophil Itu Selalu Kalau Menggeser Limposid Maka Netrophilnya Berkurang Kalau Menggeser Jumlah Banyak Ke Netrophil Limposidnya Berkurang Nah Kasus Ini Yang Disebut Limpopeni Ini Netrophil Yang Meningkat Limposid Menurun 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 Bisa Sampai 5% Ketika Kurang Dari 5% Itu Yang Disebut Sovere Limpopeni Itu Prognosisnya Sangat Jelek Jadi Ini Yang Bisa Dipakai Sebagai Pegangan Di Samping Hipoksianya Juga Limpopeninya Sejawat Yang Saya Hormati Ini Adalah Rata Infeksi Yang Terkait Dengan Simptom Jadi Yang Sebagai Saya Bilang Asimptomatik Mild Sama Sovere Jadi Untuk Asimptomatik Kita Nggak Bahas Nanti Kita Akan Ke Kanan Saja Severe Langsung Masuk Kedalam Histopatologinya Jadi Renal Histopatologinya Ini Diambil Dari 26 Postmortem Pasien Yang Ada Di Cina Dalam Kaitan Ini Ada Yang Melaporkan Di Samping Cina Itu Glomerulus Colapse Tetapi Glomerulus Colapse Ini Saya Belum Bisa Bayangkan Biasanya Glomerulus Itu Pejaannya Di Mesin Schemenya Itu Pada Kantor Apakah Itu Jeglek Akhirnya Itu Collapse Hampir Sama Dengan Yang Ada Di Alveoli Surfaktannya Hilang Sehingga Alveolinya Collapse Tapi Ini Dilaporkan Juga Collapse Glomerulus Ini Nah Pada Intinya Ini Ada Yang Di Glomerulus Problem Ada Yang Di Tupulus Problem Yang Di Glomerulus Tidak Banyak Dibahas Tapi Juga Ada Dilaporkan Beberapa Case Nah Pada Yang Tubulus Yang Semacam Begini Ini Terlihat Adanya Semacam Perikapilernya Itu Konstriksi Sehingga Terjadi Iskemik Nah Yang Membuat Demikian Ini Adalah Karena Suatu Badai Sitokinnya Yang Nanti Akan Menjadikan Akutubular Necrosis ATN Nah Nanti Dalam Slide Berikutnya ATN Ini Nanti Itu Penyebabnya Dari Hipovolemik Longstanding Hipovolemianya Sama Sitokinstormnya Sama Hipoksianya Nanti Ujung-ujungnya Akan Mempengaruhi Enggak Bisa Dian Enggak Bisa Oh Petanda Ini Ujung-ujungnya Nanti Nanti Yang Terkena Adalah Tubulus Perikapuler Tubulus Perikapuler Tubulus Sehingga Nanti Alumen Tubulus Terkena Semuanya Kepada Covid Nepropati Ini Semestinya Nepropati Ini Adalah Semacam Lesi Primernya Itu Dinevron Artinya Glomerus Sama Tubulus Tetapi Ini Kita Perluas Bahwa Ini Sesungguhnya Dominannya Itu Dari Covid-nya Ini Yang Dikaitan Dengan Saluran Nafas Meskipun Ada Yang Ada Di Ginjal Pelaporan Virulutnya Itu Pada Ariak Glomerulus Itu Kalau Dikumpulkan Jumlahnya Kecil Sehingga Para Ahli Itu Masih Penasaran Kenapa AIDS Reseptornya Banyak Tetapi Begitu Virulutnya Di Periksa Itu Lutnya Tidak Banyak Yang Banyak Itu Justru Ada Yang Di Sistem Parnafasan Maupun Di Darah Nah Ini Menjadikan Nefropati Ini Nanti Kita Lihat Perkembangan Para Ahli Yang Meneliti Tapi Yang Jelas Ada Akut Tubular Necrosis Prosentasinya Nanti Kita Lihat Lagi Ini Bisa Disebabkan Oleh Long Standing Ischemic Dari Hipovolumenya Lalu Kemudian Bisa Dari Badai Sitokinnya Juga Bagian Dari Sepsis Tadi Kalau Itu Penyebabnya Secondary Kumannya Penyebab Lain Lainnya Juga Epoksianya Sehingga Pada Akhirnya Terjadi Akut Kidney Injury Pada Akut Kidney Injury Pada Pada Konsep Lama Prerenal Renal Dan Pusrenal Tetap Laja Juga Dipegang Juga Dikabung Dengan Rival Kriteria Risk Injury Failure Loss Sama End State Nah Pada Hal ini Kita Cenderung Kepada Yang Di Tubulusnya Berarti Sudah Failure Bukan Di Risk Lagi Bukan Di Injury Lagi Kalau Risk Injury Pada Awal Sebelum ATN Ini Yang Perlu Diketahui Lagi Nah Suatu Perubahan Paradigma Kita Lihat Bahwa Virus Ini Nanti Akan Menuju Kesasarannya Karena Ada Reseptor H2 Yang Ada Di Paru Paru Mulai Dari Saluran Nafas Atas Bawah Lalu Kemudian Dengan Kehebatannya Menempel Kemudian Dia Menyatu Memfusikan Diri Kemudian Masuk Kedalam Sitoplasma Masuk Lagi Ke Badar Ribusum Dan Nukleolus Membeladiri Nukleolus Ribusum Memperbanyak Involup Terus Jadilah Jutaan Virus Di Dalam Tubuh Kita Nah Ini Kita Maksudkan Yang Di Kasus Berat Bahwa Rentetannya Karena Ini Melalui Vaskuler Mulai Dari Jantungnya Dari Paru Yang Sumber Tadinya Masuk Kepada Jantung Anop Pembuluh Dara Pembuluh Dara Diblock Oleh Sistem Pertahanan Tubuh Masih Saja Lepas Masuk Viremia Kemudian Jantungnya Juga Ikut Terkena Dengan Dampak Ipoksia Ipoksia Silent Tadi Lalu Kemudian Masuk Lagi Ke Mana Itu Ginjel Ginjel Kemudian Deliver Dan Muter Lagi Kepada Pembuluh Dara Muter Lagi Jadi Terus Semacam Begitu Sehingga Sampai Membutuhkan Ventiliter Dan Kebanyakan Meninggal Kalau Sudah Di Ventiliter Kita Ingat Kepada Ginjel Normal Ginjel Normal Itu Sudah Diberikan Suatu Sistem Ketahanan Tubuh Dengan Bagus Nah Pada Kena Yang Terkena Covid Ini Ada Gambaran Klinis Pasien Yang Terinfeksi Covid Di Wuhan Dan 113 Pada Pasien Dengan Covid Dengan Retropestis Tade Nah Yang Terkena Aki Sebelum CKD Artinya Pada Orang Yang Sehat Terkena Aki Terkena Aki Yang Terkait Dengan CKD Hano Terkait Dengan Covid Itu Ada 11% Menurut CEN Huangnya Menemui 3% Terus Satunya Lagi Huan Itu 6% Jadi 0,5% Pada Akinya Progressionnya Jadi Kita Lihat Ini Tidak Tambah Jadi Istilahnya Itu Dengan Baseline Normal Dibandingkan Itu Kumulatif Incidentnya Itu Seperti Yang Ada Tergambar Ini Meningkat Progres Aki Jadi Akit Kini Unjiri Kalau Tidak Diobati Dengan Bagus Supportive Yang Sangat Bagus Kemudian Kalau Ada Secondary Kumannya Tidak Diobati Juga Maka Akan Terjadi Akut Kini Akut Tubular Necrosis Yang Sangat Berat Sehingga Membetulkan Support Dialisis Atau Juga Slow CRRT Progres Progres Dari Aki Jadi Menurut Literaturnya Ada 3-9% 3-9% Ini Bisa Berkembang Nanti Ini Karena Ini Belum Menuju Puncak Tapi Anggap Saja Itu Doa Kita Ini Supaya Dikabulkan Allah Puncaknya Nggak Sampai Tinggi Tinggi Amat Cukup 3-9% Jangan 10-15% 20% Nah Ini Pada Beberapa Area Ini Bisa Sampai 30% Hampir Sampai 30% Jadi Setting ICU Treatment Di Antara 7-14 Hari After Treatment Ini Menyeleksi Apakah Dia Sembuh Atau Meninggal Tentunya Nah Pada Yang Sudah Berat Ini Sungguh Susah Amat Menolong Gambaran Klinis Tentu Saja Kita Juga Minta Bantuan Dari Laboratorium Study Jadi Blat Urian Nitrogen Kreatinin Protein Uri Urinalisis Kita Dapatkan Adaka Protein Uri Imaging Imaging Didapatkan Suatu Edim Tubulus Sistem Berarti Disini Ada Yang Namanya Inflamasi Maka Disebut Nepropati Tadi Ada Sistem Inflamasi Udim Tubulus Nah Pada Agud Kidney Injury Ini Kita Bisa Lihat Apakah Dari Latar Belakang Comorbid Kalau Ada Latar Belakang Comorbid Maka Multiple Organ Disfunction Syndrome Dan Sepsis Menjadi Confirm Kemudian Kalau Ini Berkepanjangan Akan Terjadi Kehilangan Jumlah Nefron Yang Jutaan Itu Jadi Ratusan Kalau Ratusan Itu Nanti Diperiksa Sistatin C-nya Atau Dengan CG Formula Tadinya 90 Tiba-tiba Dalam 6 Bulannya Menjadi Cuma 45 Nah Inilah Yang Ditekankan Oleh Para Ali Lewat Seminar Ini Loss Of Follow Up Progression Ini Sangat Penting Diharapkan Lalu Kemudian Outcome-nya Ya Jelas Kalau Ini Adalah Kematian Yang Satu Adanya Berkembangnya Ke CKD Kalau Tadi Yang Healthy To Anu Healthy Person Nanti Bisa Akan Menjadi CKD Apalagi Yang Sudah CKD CKD Nya Setid 2 Bisa Setid 4 Atau Menjadi 5 Tapi Kalau Yang Sejahat Bisa Menjadi CKD 2 Bisa CKD 3 Bisa Hipertensi Langsung Nah Sekarang Backgroundnya Pada Pasien-pasien CKD Jadi Brandon Michael Henry Ini Menulis Tentang Manajemen Pasien Dialisis Dengan Bersama Bersama Transplant Pasien Transplant Selama Pandemi Covid Ini Di Itali Yang Demikian Banyak Penelan Korbannya Pasien Ginjal Yang Terkait Dengan Kematian Yang Terkait Dengan Covid Ini Ada 64% Yang Meningkat Kreatin Yang 36% Tidak Meningkat Artinya Berarti Ini Adalah Sudah Comparison Dampak Dari Covid Ini Bisa Memberikan Gambaran 64% CKD 36% Normal Lalu Kemudian Yang Mortalitasnya Tinggi Sekali Mortalitasnya Ini 60% Jadi Betul-betul Ganasnya Luar Biasa Covid Ini Terkait Dengan Prognosis CKD Pasien-pasien Yang Terkena Covid Dari Background CKD Saudara Kita Yang Gagal Ginjal Kronis Itu Imunnya Sebelum Covid Sudah Terganggu Karena Exposure Dari Adanya Metabolik Metabolik Yang Tidak Penting Di Tubuh Racun Nyalah Katakan Itu Juga Miliunnya Menyebabkan Imun Sistemnya Menjadi Tidak Bagus Kronik Radikal Bebas Mengganggu Kinerja Dari Lisosum Yang Ada Di Lymphoside Macrofax Segala Macam Itu Pasien Yang Dengan COVID Ini Membutuhkan Pengobatan Yang Mungkin Mengganggu Fungsi Ginjal Karena Dia Harus Minum Antibiotik Atau Memberikan Antibiotik Atau Karena Juga Adanya Suatu Iskemik Karena Tensi Yang Unstable Tadi Sehingga Juga Akan Memperjelek Fungsi Ginjal Yang Tadinya Sisa Sebelum COVID Ada 40 Bisa Ke 15 Atau Bisa Ke 20 Lalu Kemudian NSID Kalau Kalau Ada Panas 39 Setengah 40 Derajat Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Harus Paling Tidak Memberikan Parasitamol Inyeksi Apapun Obatnya Yang Menurunkan Itu Juga Mempengaruhi Prostaglandin Yang Ada Di Kidney Sehingga Terjadi Fasokonstriksi Dari Sel-sel Ginjal Yang Sehat Menjadi Pingsan Dan Menjadi Mati Sel-selnya Itu Sehingga Memperat CKD Itu Sendiri Lalu Kemudian Pada Infeksi COVID Semeni Pada Gagal Ginjal Akut Hasil Dianalisis Pada Di Wuhan Kita Lihat Sebagai Berikut Yang Keluar Jadi Kalau Pasien Yang Dengan Cangkok Misalkan Saja Ini Yang Meninggal Dua Dari Delapan Berarti Ini 25% Lalu Kemudian Yang Sudah Dengan Ventilasi Ini Meninggalnya Hampir Tiga Per Empat Persen Nadi Delapan Puluh Persen Ini Demikian Fatalnya Hebat Yang Sudah Keluar Pun Itu Meninggal Dua Ini Jadi Betul-betul Demikian Ganasnya Mungkin Jadi Itu Bisa Ada Gelombang Kedua Pak Pasien Pasien Problem Tengkok Ini Tampak Menjadi Berisiko Terserang COVID Karena Keseimbangan Oversuppressi Juga Jelek Undersuppress Juga Jelek Jadi Memainkannya Di Keseimbangan Entah Itu Pakai Sarnemon Entah Itu Pakai Mifortik Atau Mithilmikopenolat Kalau Overshoot Juga Jelek Kalau Undershoot Juga Jelek Nah Ini Dikaitkan Bada CD3 CD4 CD8 Sehingga Konsekuensinya Ada Risiko Penggunaan Ventilator Artinya Berarti Kalau Yang Tidak Cangkok Itu Menjadi Ventilator Mungkin Butuh 10 12 Hari Kalau Yang Cangkok Hanya Butuh 3 Hari Kena Anu Harus Itu Butuh Cancangkok Karena Imunnya Sudah Diturunkan Jauh Dari Baseline Kehidupan Dalam Penyesuaian Dengan Ekosistem Kita Kemudian Goalnya Sekarang Goalnya Goalnya Pada Pasien Dengan COVID Yang CKD Ini Management Sepsis Kemudian Diperbaiki Tentunya Diperbaiki Kemudian ARDS Nya Juga Diperbaiki Kemudian Hemodinamiknya Juga Diberbaiki Mengindah Nefrosis Jadi ABCD Nya RW Breathing Circulatory Drugnya Itu Betul-betul Kalau Tidak Perlu Tidak Usah Kalau Efisien Bisa Pilih Yang Efisien Kalau Memang Itu Cukup Dengan Lima Hari Lima Hari Tidak Usah Diperpanjang Jadi Kepiawian Skill Dari Para Sejawat Sangat Diharapkan Oleh Layanan Masyarakat Ini Karena Demikian Membutuhkan Efisiensi Management Efektivitas Management Saya Rasa Untuk Yang Sepsis Bapak Ibu Sudah Semua Tahu Hemodinamic Support Bagaimana Vast Suppressor Kemudian Ventilater Bagaimana Management Yang Bagus Prone Position Bagaimana Setiap 12 Jam Bagaimana Itu Menjadi Teamwork Bersama Dengan Para Intensivist Atau Anesthesiologi Ini Ada Tambahan Yang Melaporkan Adanya Glomerulopati Yang Collapse Pada Pasien Yang Terkena COVID Ini Nah Collapse Ini Dikaitkan Dengan Adanya Genotype Ini Terjadi Pada Amerikan Afrika Jadi Orang Afrika Yang Tinggal Di Amerika Ini Dianukan Dan Terkait Dengan Hal Itu Ini Pada Pasien Disebutkan Ini Ada Apol Satu Saya Bingung Apa Apol 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 Ini Ditemukan Menyebabkan Suatu Gambaran Itu Patologi Ada Collapse Dari Glomerulusnya Saya rasa itu Pak Pran Mohon maaf Selamat menjalankan ibadah puasa Yang ke-13 ya Semoga dapat berkah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Memang agak Mungkin agak Memang ini barang baru semuanya Barang baru semuanya Covidnya baru Kasus ginjal sendiri Kasus yang sulit Sehingga perlu kita lebih Belajar lagi Untuk bisa Mengerti tentang perusahaan ini Tadi kita lihat Bahwa yang acute kidney injury Memang jumlahnya Tidak begitu banyak pada orang Covid Tapi Pronosinya Sangat tidak baik Itu yang harus kita hati-hati Dan tadi kelompok yang lain Yang mungkin sejawat-sejawat Mungkin lebih sering menjumpai adalah Bagaimana orang-orang CKD yang rentan tadi Juga bisa mengalami Infeksi Covid CKD Jangan diartikan Hanya yang menjalani Hemodialisis Orang-orang Orang-orang Kronik kidney disease Atau penyakit ginjal Kronik stadium 1, 2, 3, 4 Yang belum dialisis pun Juga berisiko mengalami Infeksi Covid tersebut Baiklah silahkan Kalau ada yang Ingin menanyakan Sesuatunya Untuk Prof Joko Prof Joko Sangat sibuk sekali Kita Berbahagia hari ini Beliau sempat untuk Berdiskusi bersama kami Baiklah silahkan Stefanos Pagi Prof Pagi Prof Saya hanya ingin Memastikan Menanyakan Karena fenomena yang Beredar saat ini Ada tekan-tekan itu Yang mengatakan bahwa Covid tidak membuat Seorang pasien meninggal Tapi yang meninggal adalah Komplikasi Pernyataan ini Menurut Prof Gimana Karena sebenarnya Kalau dibingkir-bingkir Kayaknya masuk akal ya Prof Cuman Kami minta Menurut Prof Dan teman-teman Yang berkenalaman Di Dari sedepan Menurut Prof Bagaimana Makasih Prof Ya terima kasih Jadi kan Dari tadi Dari awal Sampai akhir Kita sudah jelaskan Benang merahnya Bagaimana Jadi Dijawar Di benang merahnya Pada Covid ini Sudah 70-80% Itu Yang tersabu Covid itu Tidak ada masalah Tetapi Jangan dikira Yang tidak masalah itu Tidak menimbulkan masalah Karena itu Menebar kemana-mana Nah menebar kemana-mana Itu menyapu Orang yang rentan Nah ini nanti Yang orang rentan ini Jadi masalah meninggal Benang merahnya Yang untuk menjawab Kenapa meninggal Kenapa harus Menggakai ventilator Nah secara garis besar Ketika settingnya Ini setting Ke arah Jalur yang Menuju ke merah Maka Infeksinya ini Kan dimulai Dari Masuknya Lewat Reseptor 2 AIDS Kemudian Dia nembus Envelope Lepas Kemudian RNA Masuk RNA Masuk Itu nanti Yang sebagian Menuju ke ribosum Sebagian ke nukleus Nukleus itu Nanti akan Mereplikasi Sebelum Mereplikasi Dia berubah DNA dulu Melalui Enzim Inverse RPCR Itu nanti Protein Reaction Polimerase Lalu kemudian Kalau sudah Berjuta-juta Itu nanti Di anu Yang sudah Disel Berbanyak-banyak Itu tadi Akan keluar Bersama Protein Yang diproduksi Di ribosum Kepiawian Virus ini Sangat luar biasa Karena Di dalam Spike-nya Itu Ada yang namanya Protein Glikan Percampuran Antara lipid Sama Glukosa Yang membuat Musang Berbulu domba Dari musang Berbulu domba Itu seakan-akan Tidak membayakan Sehingga Sistem imun Tidak terlalu Ready 100% Tetapi Begitu masuk Kedodoran Nah inilah Yang nanti Pada akhirnya Menghasilkan Suatu Sitokin Storm Di samping Sitokin Storm Kehebatannya Virus ini Mempunyai Senjata Protein Yang Mampu Memperforasi Membran Dari limfosit Itu sendiri Sehingga Limposit Yang tadinya Itu total Mau menembak Kena infeksi Sangsung Sehingga Terjadi Kematian Cepat Baik Itu Melalui Apopetosis Maupun Meninggal Langsungnya Nah ini Yang ketiga Lebih hebat Lagi Punya Protein Yang mendilet Kode-kode Protein Tua dan protein Mudah Dari tubuhnya Sendiri Tubuh Pasien Yang terinfeksi Sehingga Yang mestinya Didilet itu Protein yang Tua Yang mudah Didilet Semuanya Sehingga Terjadilah Suatu Keganasan Jadi Rasanya Harus Dipersepsikan Yang betul Bahwa Virus itu Tadi 80% Itu Tidak Apa-apa 20% Yang menjadi Masalah Tapi 80% Nanti Menyapu Ya Pada orang-orang Rentat Jadi masalah Lagi Rasanya Begitu ya Terima kasih Prof Jadi terima kasih Jadi kalau kita Lihat ini kan Kita harus Waspada memang Pada CKD ini kan Indeks kardiaknya itu kan Tidak baik ya Jadi Kebanyakan itu Ada koroner Hard disease Ada kardiomegali Sampai Old chambernya itu Keempat-empatnya Dilatasi Lalu kemudian Kena COVID COVIDnya aja Dengan sekunder Infeksi segala Jadi ini Sudah jatuh Di timpa tangga Sehingga Dengan demikian Ini kita harus Settingnya itu Berarti Ini kan Tensinya Menurun Bagaimana kita Memberikan volume Ini tidak Kebablasan Karena kalau Untuk kita kebablasan Nanti yang terkena Itu mesti Yang pertama kali Kena adalah Alveolinya Karena Tekanan Intrakapiler Alveoli Yang ada di Pembuluh darah Alveoli itu Dengan yang Disistemik beda Hampir separuh Perbedaannya itu Artinya bagaimana Kita ingin Kita ingat Hukum Starling Bahwa itu ada Komponen hidrostatik Sama komponen Onkotik Nah ketika Kita kasih Beban 10 cc Saja Pada Sistem Kapiler Itu tidak Akan Keluar ke Interstisil Tetapi Kalau kita Ke alveoli Dengan 5 cc Itu langsung Keluar Sehingga Menambah Semakin besar Beratnya Udim paru Itu yang pertama Yang harus diingat Kemudian Yang kedua Minimal Yang kita berikan Itu Adalah PZ Yang larutan 0,9% Tetapi Kalau Kondisi Setting Critical Ini Sebaiknya Pada Koloid Saja Mengapa Karena PZ Itu Kemampuannya Hanya 2 jam Lalu Kemudian Dibagi Rata Ke Interstisil Nah Kalau Itu yang Koloid Itu Nongkrong Di Intravaskuler Sehingga Tidak Akan Memberikan Potensi Risiko In Proporsi Air Yang ada Di Interstisil Alveoli Dimana Alveoli Kapilernya Itu Sudah Leakage Ini Yang perlu Dianudukan Kemudian Yang ketiga Tekanan Hijastatic Ini Ketika Nanti Volumenya Sudah Baik Kemudian Didorong Oleh Tekanan Mekanik Maka Yang Kalau PZ Tadi Akan Menjadikan Banjirnya Di Daerah Kapiler Alveoli Yang ada Di Dalam Kantong Alveolinya Sehingga Itu Perlu Waspada Bagaimana Implementasinya Karena Ini Setting Critical Biasanya Kan Menggunakan Adanya Suatu CVP Senar Fester Pressure Ini Nanti Kita Tidak Usah Terlalu Over Sampai Sembilan Lebih lah Di Sembilan Main Sembilan Dan Delapan Dulu Kita Lihat Yang penting Felfusinya Untuk seluruh tubuh Yang organ-organ Penting Itu Terjamin Delapan Sembilan Kalau perlu Kasih Albumin 5 persen 5 persen Atau Gelofusin Atau Apa Yang kulit Apalah Itu Dengan Itu Diperhatikan 100 cc 50 cc Itu CVP Naiknya Dari 5 ke 6 Dari 6 ke 7 Kalau Sudah Di 8 Sati-hati Dulu Kita Lihat Sambil Lihat Itu Nah Lalu Kemudian Sambil Memperbaiki Yang Lainnya Sehingga Sehingga Kita Tidak Memberikan Kontraproduktif Management Yang Mestinya Menolong Tetapi Menjadi Menusuk Jadi Rasanya Itu Dulu Pak Pran Yang saya Bisa Jadi Memang Dalam Covid Yang Sangat Sedang Sampai Berat Ini Radikal Bebasnya Sangat Tinggi Sekali Karena Hukumnya Ini Dengan Adanya Situ Kinstom Dimana Ini Bisa Mengure Apa Namanya Itu H2O Menjadi H2O2 OH Min O2 Menjadi Single Oxygen LDL Menjadi LDL Oxidate Dan Semuanya Itu Radikal Semuanya Radikal Kalau Sudah Radikal Maka Kapiler Biasanya Vasokonstriksi Jadi Terjadi Iskemik Kalau Iskemik Ada Di Lambung Maka Terjadi SRMD Kalau Iskemik Ada Di Mana Mana Maka Terjadi Gangguan Fungsi Faalnya Otomatis Disitu Nah Untuk Radikal Bebas Yang Semacam Itu The Backbone Treatment Jadi Tolong Itu The Backbone Treatment Itu ABC D Jadi ABC Harus Betul Dulu D 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 Drug Drug Yang Utama Itu Vasopresin Drug Yang Utama Itu Kalau Misalkan Ada Secondary Infeksi Antibiotik Sesuai Dengan Kultur Yang Semacam Begitu Kemudian Kalau Memang Albumin 3 Dikasih 3,2 Dulu Tidak Usah 3,5 Pokoknya Yang Penting Drug Utama Nah Positioning N-N-N-A-S-T-E-S-T-E-N Itu Setelah Itu Setelah Itu Jadi Itu Supplement Untuk Pelengkap Pelengkap Sebab Kalau Kita Menjadaskan Urutan Prioritas Maka N-A-S-T-E-S-T-E-N Itu Nomor Sekiannya Setelah The backbone Tadi Kalau Saya Pengalaman Saya Begitu Dan Kalau Misalkan Mau Memberikan N-A-S-T-E-S-T-E-N Itu Sifatnya Di Kelompok Antioksidan Kelompok Antioksidan Ya Tetapi Dengan Adanya Sumber Dikendalikan Dengan ABCD Itu D-Selektif Maka Free Radikalnya Itu Menjadi Menusut Menurun Nah Sisa Yang Menurun Ini Baru Dikontrol Dengan Antioksidan Itu Sehingga Signifikan Jangan Dibalik Kalau Itu Dibalik Nanti Menjadi Kontraproduktif Artinya Bukan Protaproduktif Menjadi Tidak Efisien Jangan Jangan Dilupakan Posisi Itu Adalah Posisi Nomor Kesekian N-Astylkistein Yang Vitamin C Kalau Yang Vitamin C Yang Langsung Bagaimana Mekanismenya Mohon Maaf Saya Belum Memerah Terima kasih Prof. Joko Jadi Prof. Joko Sudah Menjelaskan Bagus Sekali Tadi Secara Umum Bahwa Karena Aki Itu Tidak Ada Obatnya Maka Nomor Satu Yang Baik Adalah Prevention Dan Prof. Joko Sudah Menjelaskan Dengan Urut Prevention Itu Apa Saja Mulai Tidak Boleh Kurang Cairan Tensinya Stabil Dan Salah Satu Prevensi Yang Ada Evident Base Memang Adalah Antioksidan Dari Pengaruh Antioksidan Dari N-Astylkistein Hanya Saja Memang Evident Base Terbaiknya Itu Adalah Untuk Mencegah Aki Pada Kontras Injus Nefropati Terutamanya Demikian Walaupun Kontras Injus Nefropati Sendiri Yang Utama Adalah Hidrasi Cairan Tapi NEC Atau Enacetylkistein Itu Evident Base Terbaiknya Adalah Untuk Pencegahan Aki Pada Kontras Injus Nefropati Sudah Barang Tentu Kita Masih Prof. Joko Sepakat Kita Belum Bisa Menjelaskan Tentang COVID Karena Belum Ada Datanya Kalau Dianggap Secara Umum Ya Ikut Prof. Joko Tadi Caranya Harus Diperbaiki Hindari Obat Nefrotoksik Nah Bahwa Ada tambahan Antioxidan Itu Yang Kesekian Sebetulnya Itu Untuk Pencegahnya Kemudian Kalau Saya Boleh Menambahkan Prof. Joko Tentang Vitamin C Saya Karena Kebetulan Beberapa Faktual Ditanya Karena Saya Memberikan Apa Itu Pada Cara Nutrisi Pada Pasien CKD Ada Vitamin C Jadi Vitamin C Disini Itu Yang Perlu Precaution Itu Pada Orang Yang Sudah Stadium Lanjut End State Drenal Disease Orang End State Drenal Disease Yang Sudah Dialisis Dan Sebagainya Di Guideline Disebutkan Jelas Sekali Ini Di luar Topik Hari Ini Kebutuhan Vitamin C Tidak Banyak Hanya 150 Sampai 100 Atau Bahkan Tidak Sampai Vitamin C Karena Tidak Kekurangan Hanya Secukupnya Saja Justru Kalau Dibeli Vitamin C Dosis Tinggi Bisa Terjadi Dalam Metabolismenya Terjadi Deposisi Oksalat Vitamin C Itu Merangsang Deposisi Oksalat Di Vaskuler Vaskuler Kecil Walaupun Jarang Sekali Ada Tapi Memang Ini Hanya Anecdotal Report Saja Misalnya Bisa Terjadi Tiba-tiba Ada Deposisi Oksalat Misalnya Di Pembulian Kecil Di Retina Itu yang Mengkhawatirkan Orang CKD Sedang Dialisis Itu Tidak Dianjurkan Memberikan Vitamin C Dosis Tinggi Tadi Itu yang Eviden Basenya Yang ada Disana Tentang Vitamin C Kemudian Menjawab Pertanyaannya Dokter Sama Tadi Dokter Chris Oh Dokter Joko Joko Eh Bukan Joyo Joyo Santoso 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 Sama Terima kasih Dokter Santoso Pertanya Tadi Saya Ada Pertanya Mungkin Kalau Ada Lagi Kita Diberi Waktu Sampai Jam Berapa Ini Dari Joko Satu Jam Ada Lagi Cukup Cukup Silahkan Kesempatan Terakhir Baiklah Nanti Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kalau Ini Hadirnya Disini Saya Minta Applause Karena Hadirnya Tidak Ada Disini Angkat Tangan Selamat Untuk Prof Joko Terima Kasih Terima Kasih Prof Joko Tidak Tidak